Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Terima kasih Mungkin karena ini ya Ya insyaallah kita Lanjutkan kembali Waktu yang tersisa Tinggal satu sesi tapi Belum ada setengahnya kita kaji Insyaallah kita akan Karena tadi banyak sekali Tambahan-tambahannya banyak sekali Kita agak bersingkat lagi Silahkan bisa dibaca Disini beliau Sampaikan jenis isim Isim itu terbagi menjadi dua Dari sisi ta'innya Kekhususannya Ada yang ma'rifah dan ada yang nakiroh Beliau sampaikan terlebih dahulu Yang ma'rifah secara terperinci Karena nakiroh itu asal Dan yang asal itu lebih banyak Daripada yang furuh Atau turunannya Maka al-ma'rifah Beliau sampaikan ada tujuh Al-ma'rifah ada tujuh Mudmarun Yaitu domir Yang dimaksud adalah domir Seperti hua Hiya Anta Anti dan banyak Ada tiga puluh puluh enam domir Ada domir rofa Ada domir jal Ada domir nasab Ada mutasil Ada munfasil Beliau sampaikan mudmarun Ya domir ini Urutannya pertama Jadi Huwa a'raful ma'rif Ba'ada Laqdil jalalah A'raful ma'rif Ba'ada Laqdil jalalah Kemudian yang kedua Fa'alamun Ya alam ini Nama Nama orang Nama tempat Nama hewan Apapun itu Ya nama Nama khusus yang diberikan Kepada sesuatu Itu namanya alam Ya namanya alam Dan alam ini ada yang Nama lahir Isim Ya ismun Ada yang Kunnya Seperti Abu Misalnya Abu Bakrin Namanya kunnya Atau Ummu Atau Ibnun Atau Bintu Kemudian ada juga Laqdil Yaitu panggilan Ini juga termasuk kepada alam Seperti Sheikhul Islam Seperti Al-Faruq As-Siddiq Dan yang lainnya Kemudian yang ketiga Isyarah Isyarah ini Adalah kata tunjuk Seperti Hadha Hadihi Dalika Ya ini juga Ma'rifah Kemudian Munada Seperti Seperti Ya Rojul Munadanya disini Adalah Munada Yang dia Ma'rifah Seperti Ya Zaidu Maka dia ma'rifah Atau nakiroh Maksudah Ya Rojulu Selain itu Maka dia Nakiroh Ya Rojulu Ini Dia nakiroh Secara lafat Tapi secara makna Dia ma'rifah Ya Kita tak panggil Wahai Rojul Misalkan Wahai Fulan Tapi Yang dimaksud adalah Orang tertentu Yang ada di hadapan kita Ya Rojul Bukan Yang lainnya Maka Dia secara lafat Nakiroh Secara makna Ma'rifah Ya Nakiroh Lafzan Wa ma'rifah Ma'nan Tapi kalau kita mengucapkan Ya Rojulan Ya siapapun Yang dia merasa Rojul Maka berhak untuk Memenuhi panggilannya Tidak harus yang ada di hadapannya Ya Boleh yang ada orang jauh Atau di belakangnya Boleh Itu namanya Rojulan Rojulan ini Nakiroh Lafzan Wa ma'nan Nakiroh Lafzan Wa ma'nan Namanya Nakiroh Ghoiru maqsudah Ghoiru maqsudah Itu maksudnya apa Dia nakiroh Secara lafat Dan secara makna Baik Dan kita perhatikan Huruf Al-Atofnya berbeda Untuk Munada Dia pakai Waw Sebelumnya pakai Fa Dan setelahnya pakai Fa Di sini beliau menyampaikan Alasannya Di syarahnya Kenapa Alasannya adalah Munada itu Fa'in naufi Fi martabatil Isyarah Jadi Levelnya ini Sama dengan Setara dengan Isyarah Ya Jadi Urutan Ketiga itu Didukup 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 oleh Isyarah dan Munada Keduanya sama-sama Levelnya Karena kenapa Karena Keduanya ini membutuhkan Harf Harfut Tanbih Kalau di Isyarah itu Namanya Kalau di Munada itu Namanya Mencari Perhatian Tanbih itu Adalah huruf Untuk mencari Perhatian Misalnya Supaya dia Menoleh dulu Hai Sama dengan Hai Hai Di sini bukan Isyarah Isyarahnya Hai Ini Harfut Tanbih Hai 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 Kitabun Ini buku Hai Ha Zajitabun Maka Levelnya sama Kata Al-Imam Suyuti Al-Isyarah Dan Munada Maka dari itu Digunakan huruf Waw Fa Mausulun Level berikutnya Mausul Atas Sambung Al-Ladhi Al-Lati Al-Ladina Dan seterusnya Kemudian Bawahnya lagi Zuhal Yang Dia isim yang Beralif 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 Lam Misalnya Ar-Rajulu Yang terakhir Wa mudofun Li'ahadihah Kembali lagi Digunakan huruf Waw Karena mudof ini Levelnya Bergantung kepada Mudof Ilehnya Ya Level mudof ini Tergantung kepada Level Mudof Ilehnya Wa mudofun Li'ahadihah Li'ahadihah Dia mudof Kepada Salah satu Dari enam Isim Ma'rifah Kalau dia mudof Kepada Domir Levelnya Di bawah Domir Kalau dia mudof Kepada Isyarah Levelnya Di bawah Isyarah Misalnya Ro'aytu Ro'aytu Talibahada Ro'aytu Talibahada Aku melihat Muridnya Si ini Ya Muridnya Ini Dimana dia Levelnya Levelnya Dia di atas Mausul Dan di bawah Alam Jadi Dia lebih Ma'rifah Dari mausul Dan dia Lebih nakirah Daripada Alam Ya Kenapa Penting Kita mengetahui Level ini Untuk Mengetahui Nanti Sifat Masalah Sifat Karena Sifat itu Harus Lebih Rendah Levelnya Daripada Mausuf Ya Sifat itu Levelnya Harus Lebih Rendah Daripada Mausuf Jangan Dia Lebih Ma'rifah Insya Allah Kita bahas Tidak terlalu Panjang Disini Nanti Kita bahas Di Na' Kemudian Nakirah Gampang Kalau kita sudah tahu Ma'rifah Maka nakirah itu Selain itu Karena nakirah itu Banyak sekali Kalau disebutkan Banyak sekali Lebih banyak dari Ma'rifah Maka yang paling Simple Sebutkan dulu Ma'rifah Baru setelah itu An nakirah itu Gairah Wa'alamatuhu Qabulu Al-cirinya Adalah Dia bisa Diberi Aliflam Bisa Diberi Aliflam Seperti Kitabun Bisa Diberi Aliflam Bisa Al-Kitab Berarti Kitabun Ini Nakirah Ya Lanjut Al-Fa'an 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 Kita masuk ke fiil Isim sudah kita bahas Sekarang kita bahas fiil Jenis isim tadi ada dua Sekarang jenis fiil ada tiga Al-af'alu thalatha Fiil itu ada tiga Maldin mafthuhun Ini yang pertama Itu fiil maldi Yang menunjukkan Waktu lampau seperti dahaba Maka dia mafthuhun abadan Diakhiri dengan fatha Artinya mabni Mabniun disini artinya Mabniun alal fathi Mabni alal fathi Wa amrun sakinun Yang kedua fiil amr Ya fungsinya adalah untuk Perintah Fiilul amr Seperti idhab Ijlis Maka dia sakinun Artinya mabniun ala sukun Diakhiri dengan Dengan sukun Atau yang menggantikannya Yang menggantikan fatha Seperti doma Dorobu Ya mabniun ala domi Karena Tidak bisa diakhiri dengan fatha Setelahnya ada wawu Tidak mungkin kita ucapkan dorobau Maka doma ini mengganti Fatha Atau Mabniun alal kasri Idribi Misalnya Misalnya Mabniun ala kasri ada Mabniun ala kasri Tidak ada ya Daroba Darobu Mabniun ala sukun Dorobna Mabniun ala sukun Demikian juga fi'al amar Ya ada juga pengganti sukun Yang lain Ya seperti Hadful nur Hadful illah Sama ya Sama seperti Al-jazam Kemudian Yang ketiga Fi'al mudari Nah inilah satu-satunya fi'al yang mu'rab Wa mudariun mu'rabun Ada pun fi'al mudari Maka dia bisa berganti akhirannya Bisa berubah akhirannya Contohnya Yadhabu Tadi sudah disampaikan Lan Yadhaba Lam Yadhab Bisa berubah akhirannya Tapi dia asalnya apa? Marfu'un Mu'mudariun mu'rabun marfu'un Asalnya dia marfu'un Misalnya Yadhabu Wayansibuhu lan Terkadang dia juga mensu Karena beberapa huruf Ya berikut ini Yang pertama Lan Lan Azhaba Misalnya Izan Izan Azhaba Kay Kay Azhaba Zahiratan Apa maksudnya Zahiratan? Artinya ketiga huruf ini Menasobkan fi'al mudari Langsung Dengan sendirinya Dengan sendirinya Wa'an kadha Yang keempat itu An Demikian juga Dia menasobkan Dengan sendirinya Zahiratan Wa'an Zahiratan Tapi bedanya Dengan yang tiga tadi An ini Dia menasobkan Zahiratan Wa'udmaratan Wa'an kadha Wa'udmaratan An ini Bisa menasobkan Ketika dia Disebutkan Uri du'an Azhaba Bisa juga dia beramal Meskipun tidak disebutkan Ya itu namanya Mudmarah Kapan? Ya setelah Ke Enam Enam ya Enam huruf Berikut ini Wa'udmaratan Ba'dan Setelah huruf Lam Misalnya Jitu Li'ata'allama Aku datang untuk belajar Maka Ta'allama disini Mansub bukan karena Lam Menurut Imam Suyuti ya Tapi karena ada Huruf An Yang Mudmarah Yang dihilangkan Takdirnya Jitu Li'an Ata'allama Li'an Ata'allama Tapi Annya ini hilang Jadi langsung Jitu Li'ata'allama Jadi Ata'allama Mansubun Bi'an Mudmarah Bukan Bi'lan Kenapa? Karena menurut Beliau Lam itu Huruf Jar Huruf Jar itu Tidak bisa Beramal pada Fi'il Dia hanya bisa Beramal kepada Isim Jadi Ata'allama disini Bukan dia Mansub karena Lam Karena ada An Dan huruf Lam Kalau dia Bertemu dengan An Kemudian diikuti Dengan Fi'il Berarti Lam disini Beramal kepada Isim Masdar Mu'awal An Ata'allama Itu Masdar Jitu Li'ta'allumi An Ata'allama Ini Barulah Lam disini Bisa beramal Kenapa? Karena Fi'il setelahnya Dita'wil Sebagai Masdar Sebagai Isim Itu Sebabnya Kenapa Ulama Basrah Mengatakan bahwa Huruf yang bisa Menasobkan Fi'il Mudhari Itu hanya Empat Lan Idan Kai Dan An Saja Sisanya Tidak Bisa Karena Sisanya Huruf-huruf Yang nanti Akan Disebutkan Itu Hanya Bisa Beramal Kepada Isim Ya Hanya Bisa Beramal Kepada Isim Atau Dia Tidak Punya Amalan Maka Dari Itu Kalau Didapati Fi'il Setelah Ini Mansub Harus Dita'wil Sebagai Isim Jadi Ada An Disitu Karena An Itu kan Mengubah Fi'il Menjadi Isim An Itu Mengubah Fi'il Menjadi Isim Dia Huruf Masdar Namanya Huruf Masdar Kemudian Ba'dal Yang pertama Yang kedua Wa'aw Setelah Au Ini Au Ini Bermakna Hatta Dan Bermakna Hatta Misalnya Azuruka Au Tamna'ani Aku Mengunjungimu Hatta Tamna'ani Au Disini Bermakna Hatta Sampai Kamu Melarangku Aku Mengunjungimu Sampai Kamu Melarangku Au Tamna'ani Tamna'a Disini Mansub Karena An Mudmarah Au An Tamna'ani Ya Karena Au ini Menurut Ulama Basrah Tidak Bisa Beramal Dia Huruf Atof Tidak Bisa Menasabkan Fi'il Mudhari Wa Hatta Setelah Hatta Wa Zul Zilu Hatta Yakul Al Rasul Sama Hatta Ini Dia Tidak Bisa Menasabkan Fi'il Mudhari Karena Dia Masuk Huruf Jar Hatta Matla'il Fajr Lihat Hatta Matla'i Berarti Matla'i Ini Majur Karena Ada Huruf Jar Hatta Tidak Bisa Menasabkan Fi'il Mudhari Kalau Ada Fi'il Mudhari Setelah Hanya Mansub Harus Di ta'wil Di sana Ada An Mudmar An Mudmar Wafa'us Sababiyah Wafa'us Sababiyah Demikian Juga Setelah Huruf Wa Wawil Ma'iyyah Dan setelah Wa'u Ma'iyyah Al Mujabu Al Mujabibihima Talab Yang Mana Keduanya Ini Sebagai Jawaban Dari Talab Talab Itu Adalah Perintah Perintah Jadi Syaratnya Sebelumnya Ini Harus Ada Fi'il Amar Atau Fi'il Nahi Atau Semisalnya Baru Fa' As-sababiyah Dan Wawul Ma'iyyah Ini Bisa Mengikuti Fi'il Apa Fi'il Yang Mansub Baik Sudah Selesai Wawul Lagi Fa' Sebab Sampai Wawul Ma'iyyah Ya Ya Baik Sekarang Huruf-huruf Yang Menjazamkan Nah itu Tadi huruf Yang Menasobkan Ada Empat Yang Menasobkan Dengan Sendirinya Dan Sisanya Tidak Bisa Menasobkan Dengan Sendirinya Yang Menjazamkan Fi'il Ada Dua Ada Dua Macam Ada Yang Menjazamkan Fi'il Satu Fi'il Ada Yang Menjazamkan Dua Fi'il Dan Fi'il Mudari Ini Bisa Majzum Dengan Lam Dan Lam Misalnya Lam Adhab Atau Lam Adhab Satu Fi'il Saja Tidak Boleh Dua Satu Fi'il Saja Demikian Juga Dengan Lam Dan Huruf Lam Yang Tujuannya Apa Untuk Permintaan Littalab Apa Maksudnya Littalab Lannahiyah Littalab Itu Lannahiyah Lannahiyah Yang Artinya Larangan Jangan Bukan Nafiyah Walam Littalab Apa Maknanya Lam Littalab Lam Lam Amr Lam Amr Misalnya La Tadhab Jangan Pergi Misalnya Contoh Lain Liadhab Handaknya Dia Pergi Liadhab Ini Lam Lam Amr Kemudian Ini Empat Empat Huruf Yang Menjazamkan Satu Fi'il Mudari Sekarang Yang Menjazamkan Dua Fi'il Mudari Yang Disebut Dengan Adawat Syarat Ada Ada Banyak In Idhma Ya Idhma Jika Idhma Jika Mah Mah Bagaimanapun Man Siapa Mah Apa Ayun Yang mana Mata Ketika Anna Kapan Aina Dimana Aituma Dimanapun Semuanya Ini Menunjukkan Syarat Misalnya Intadhab Adhab Jika Kamu Pergi Maka Aku Pergi Nah Dia Menjazamkan Dua Fi'il Sekaligus Ini Menurut Basri Kalau Sebutin Fi'ilaf Nanti Panjang Lagi Murkufin Tidak Murkufin Hanya Menjazamkan Sama Seperti Lam Hanya Menjazamkan Fi'il Pertama Saja Yang Kedua Itu Majazumun Bil Mujawaroh Nanti Kita Bahas Al Mujawaroh Ada Disini Anuqayah Baik Lanjut Marfu'at Nah Marfu'at Ya Ya Al-Fail Al-Fail Ismun Qoblahu Fi'il Tawun Sawshib Ya Sekarang Kita Masuk Kepada Isim-Isim Yang Marfu' Yang Pertama Adalah Fa'il Singkat Sekali Beliau Menyampaikan Pengertian Fa'il Fa'il Itu Ismun Qoblahu Fi'il Fail Itu Adalah Isim Dia Harus Isim Ya Dan Isim Marfu'at Tentunya Karena Dia Masuk Kepada Marfu'at Fa'il Itu Dalam Bahasa Indonesia Namanya Pelaku Subjek Jadi Dia Harus Isim Qoblahu Fi'il Tam Ya Syaratnya Apa Yang Pertama Dia Harus Didahuli Oleh Fi'il Ismun Qoblahu Fi'il Artinya Apa Artinya Fa'il Itu Tidak Boleh Mendahului Isim Tidak Boleh Mendahului Fi'il Harus Dia Diletakkan Setelah Fi'il Misalnya Ja'a Zaidun Tidak Boleh Kita Mengatakan Zaidun Ja'a Namanya Bukan Fa'il Lagi Kalau Zaidun Ja'a Namanya Muktada Jadi Syarat Syarat Yang Pertama Dia Harus Isim Yang Kedua Dia Didahuli Oleh Fi'il Dan Fi'il Ini Harus Fi'il Tam Yang Sempurna Bukan Fi'il Nakis Seperti Kana Wa Akhwatuh Kalau Isim Ini Didahuli Oleh Kana Namanya Bukan Fa'il Namanya Isim Kana Misalnya Kana Allahu Ghafuran Lakhzul Jalala Allah Disini Bukan Namanya Fa'il Tapi Isim Kana Karena Sebelumnya Ada Fi'il Nakis Fi'il Nakis Apa itu Fi'il Nakis Fi'il Nakis Itu Fi'il Yang Hanya Menunjukkan Waktu Tanpa Menunjukkan Al-Hadath Pekerjaan Itu Namanya Fi'il Nakis Fi'il Tam Itu Fi'il Yang Sempurna Itu Dikatakan Sempurna Kalau Dia Mengandung Dua Unsur Az-Zaman Wal-Hadath Misalnya Zahaba Ada Zamannya Ada Zaman Il-Madi Ya Waktunya Lampau Ada Hadasnya Pekerjaannya Ada Pergi Zahab Ini Sempurna Kalau Kana Itu Hanya Mengandung Waktu Saja Tidak Ada Pekerjaannya Kalau Kita Mengatakan Kana Zaidun Artinya Zaid Dahulu Terus Ngapain Dia Dahulu Belum Selesai Berarti Zaid Waktu itu Sedang Sedang Tidur Barulah Sempurna Maknanya Setelah Muncul Khobar Maka Maka Fi'il Nakis Itu Butuh Khobar Untuk Menyempurnakan Apa Al-Hadath Karena Kana Zaidun Naiman Artinya Nama Zaidun Nama Zaidun Kana Zaidun Zahiban Artinya Zahab Zaidun Kana Zaidun Kaiman Artinya Sempurna Maknanya Ada Hadath Ada Zaman Kalau kita Katakan Kana Zaidun Saja Bukan Jumlah Mufidah Karena Hanya Ada Zaman Yakunu Zaidun Kaiman Apa Artinya Yakumu Zaidun Yakumu Zaidun Baik Jadi Syarat Fa'il Itu Ismun Apa Maksudnya Syibhuhu Syibhul Fi'il Jadi Fa'il Itu Bisa Didahuli Alif Fi'il Bisa Didahuli Alif Syibhul Fi'il Misalnya Ismul Fa'il Saya Beli Contoh Misalnya Zaidun Ka'imun Ka'imun Abuhu Ka'imun Ini Syibhul Fi'il Dia Bermakna Yakumu Dia Mirip Dengan Fi'il Secara Makna Artinya Yakumu Mana Fa'ilnya Kalau ada Syibhul Fi'il Berarti Dia butuh Fa'il Fa'ilnya Abu Jadi Yang berdiri Disini Bukan Zaid Yang berdiri Adalah Bapaknya Zaid Maka Abu Disini Fa'ilun Kalau ada Fa'il Mana Fi'ilnya Fi'ilnya Tidak ada Adanya Syibhul Fi'il Ka'imun Faham Ini Yang dimaksud Dengan Qoblahu Fi'ilun Tam Aushibhul Kalau ada Yang kurang Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Ya Lanjut Yang kedua Adalah Pengganti Fa'il Na'ibul Fa'il Na'ibul Fa'il Kata beliau Rahimahullah Maf'ulun Bihi Yang ini Asalnya Dia adalah Objek Asalnya Dia adalah Objek Kalau tidak Ada Objek Maka Bisa Digantikan Dengan Yang lain Jadi Na'ibul Fa'il Itu Adalah Maf'ul Bi' Kalau Tidak ada Maf'ul Bi' Berarti Digantikan Lagi Namanya Na'ibul Na'ibul Fa'il Ya Udah Fa'ilnya Tidak Ada Pengganti Fa'ilnya Tidak Ada Digantikan Lagi Dengan Yang lain Namanya Na'ibu Na'ibul Fa'il Apa Itu Ya Indah Adamihi Ketika Tidak Kita Dapati Maf'ul Bi' U'qima Maqamah Yang Yang mana Dia Digantikan Kedudukannya Dengan Salah Satu Dari Tiga Pengganti Apa Itu Pengganti Na'ibu Na'ibul Fa'il Yang pertama Masdar Ya Atau Yang disebut Dengan Maf'ul Mutlak Misalnya Duriba Duriba Zaidun Zaidun Disini Maf'ul Bi' Asalnya Zaid Dipukul Dia Objek Dia Maf'ul Bi' Tapi Kalau Tidak Ada Zaid Tidak Maf'ul Bi' Bisa Diganti Dengan Masdar Misalnya Duriba Duriba Ad-Dorbu Ini Masdar Ya Atau Disebut Na'ibu Na'ibil Fa'il Ya Karena Dia Menggantikan Na'ibul Fa'il Ini Na'ibul Fa'il Ini Na'ibu Na'ibil Fa'il Na'ibul 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 Tidak Ada Masdar Bisa Juga Dengan Jar Jar Majur Duriba Alal Kursi Misalnya Alal Kursi Ini Na'ibul Na'ibul Fa'il Atau Dengan Zaraf Duriba Amamal Fasli Duriba Amamal Fasli Ini Dengan Zaraf Jadi Jadi ada Tiga Pengganti Maf'ul Bi Kalau Tidak Ada Selanjutnya Cek Caranya Apa Kalau Fi'il Ini Sudah Diganti Bentuknya Fi'il Diubah Dulu Jangan Doroba Lagi Tapi Duriba Diganti Dengan Duriba Caranya Bagaimana Bidommi Awali Mutaharrikin Minhu Dengan Didommahkan Huruf Pertamanya Huruf Pertamanya Didommah Misalnya Doroba Dodnya Ini Didommahkan Dulu Jadi Du Wa kusiroma Qabla Akhirihi Kemudian Yang kedua Dikasrohkan Huruf Sebelum Huruf Terakhir Satu Huruf Sebelum Huruf Terakhir Huruf Terakhir Huruf Ba Satu Huruf Sebelumnya Berarti Ra Huruf Ra Ini Dikasrohkan Duriba Itu Caranya Kalau Fi'il Fi'il Madi Wa kusiroma Qabla Akhirihi Madian Kenapa Beliau Tidak Menyebutkan Huruf Kedua Ya Kalau Fi'ilnya Terdiri Dari Tiga Huruf Iya Huruf Kedua Duriba Tapi Tapi Kalau Lebih Dari Tiga Huruf Misalnya Istaufara Ya Ada Enam Huruf Berarti Yang Dikasrohkan Huruf Kelima Ustug 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 Fira Ustug Fira Yang Dikasrohkan Itu Bukan Huruf Kedua Tapi Satu Huruf Sebelum Huruf Terakhir Tergantung Hurufnya Ini Berapa Jumlahnya Mau Empat Huruf Mau Lima Huruf Mau Enam Huruf Pokoknya Sebelum Huruf Terakhir Dikasrohkan Itu Untuk Fi'il Madi Wafathuhu Mudari'an Nah Kalau Fi'ilnya Fi'il Mudari' Tetap Huruf Pertamanya Didombahkan Bedanya Apa Huruf Sebelum Terakhir Difathahkan Misalnya Yadribu Jadinya Yudrobu Yudrobu Yang 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 pertama Tetap Didombahkan Seperti Fi'il Madi Ya Seperti Duriba Jadi Yu Tapi Huruf Sebelum Terakhir Difathahkan Yudrobu Kalau Yastagfiru Yustagfaru Karena Sebelum Huruf Terakhir Adalah Huruf Huruf Maka Difathahkan Ya Itu Cara Membuat Fi'il Untuk Naibul Fa'il Ya Lanjut Yang Mubtada Mubtada Ismun A'riya An'amilin Mairi Masyidin Malayat Nekir Malam Yudrobu Ya Yang ketiga Isim Marfuh Yang ketiga Mubtada Mubtada Ini adalah Ismun A'riya An'amilin Dia isim Marfuh Yang Terbebas Dari Amil Yang dimaksud Terbebas Dari Amil Disini Amil Lafzi Ya Jadi Tidak Ada Lafad Yang Merofahkan Dia Karena Dia Marfuh Dengan Amil Maknawi Karena Dia adalah Mubtada Misalnya Zaidun Ka'imun Tidak Ada Lafad Lain Sebelum Zaidun Terus Apa Yang Merofahkan Zaidun Zaid Ini Marfuh Karena Dia Mubtada Karena Dia Mubtada Namanya Amil Maknawi Terkadang Mubtada Ini Majrur Ya Tidak Marfuh Tapi Majrurnya Ini Dengan Huruf Zaidah Huruf Tambahan Maka Tidak Mengubah Iqram Dia Tetap Mubtada Misalnya Dalam Al-Quran Al-Quran Kuimę Tidak Tidak Muzik Tidak Mati Tidak 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 Misalnya dalam Al-Quran Hal min khalikin ghairullah Khalid disini Mubtada Dia mubtada Tapi dia majrur Karena sebelumnya ada huruf min zaidah Tambahan Maka Huruf min ini tidak mengubah Iqrab atau tidak mengubah Kedudukan khalid Dia tetap sebagai mubtada Ghairullah disini adalah khabarnya Atau ada yang mengatakan sifat Ini maksud dari Ucapan beliau Rahimahullah Dia ini Marfuk Ya Kecuali Ada tambahan Huruf tambahan sebelumnya Huruf jar tambahan Maka tidak mengubah Kedudukannya Selain mazid Dia terbebas dari Amil Selain daripada Huruf-huruf zaidah Ya terkadang ada Huruf zaidah juga Hal min khalikin ghairullah Artinya Atau ta'wilnya Hal khalikin ghairullah Apakah ada pencipta selain Allah Kemudian Ciri mubtada ini Wala yahti nakirotan Dia ini tidak pernah nakiroh Malam yufid Kecuali dia memberikan faidah Kalau tidak memberikan faidah Tidak boleh Apa maksudnya memberikan faidah Ya Maksud dari memberikan faidah ini Dia nakiroh Tapi kedudukannya seperti ma'rifah Misalnya diberi sifat Misalnya diberi sifat Misalnya Misalnya Dalam surat Dalam ayat Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin Walau ahjabakum Kita lihat Abdun disini mubtada Dia nakiroh Tapi nakirohnya ini Mufidah Artinya apa Mufidah Dia ini Levelnya Setingkat dengan Ma'rifah Karena dia diberi sifat Mu'minun Ya Jadi dia Nakiroh Tapi Mukhtasah Dikhususkan dengan Sifat Seakan-akan dia Levelnya setara dengan Ma'rifah Ini maksudnya Yufid Maksud dari Maksud dari yufid ini Ya'ni Yadullu ala Alal ma'rifah Maknan Secara makna Dia ma'rifah Karena bukan Sembarang hamba Tapi hamba yang mu'min Bahwasannya Hamba yang mu'min Itu lebih baik Daripada yang Mushrik Walau abdun mu'minun khairun Khairun ni khabarnya Min musyrikin Ya Saya ulangi sekali lagi Boleh Mubtada itu Nakiroh Asalkan dia Dikhususkan Baik Dikhususkan dengan Sifat Atau dengan Idofah Ya Dengan Idofah Juga bisa Misalnya Talibu ilmin Khairun Misalnya Min al-jahil Talibu ilmin Talibu ini Nakiroh Tapi dia Idofah Maka Mufid Ya Setara dengan Setara dengan Ma'rifah Ya Itu Arti Walau Yati Nakiroh Tan Malam Yufid Lanjut ya Harus ada Domirnya Harus ada Domirnya Misalnya Misalnya Zaidun Komabuhu Zaidun disini Mubtada Komabuhu Ini khabar namanya Khabarnya berupa Jumlah Ini kalimat Bukan Kata tunggal Nah Nah Kalau dia Khabarnya itu Berupa jumlah Harus ada Robit Robit itu Maksudnya Domir Domir yang Kembali Kepada Mubtada Mana domirnya Ini nih Hak 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 Haknya ini Kembali kepada Zaid Bapaknya Zaid Jangan kita Katakan Zaidun Komabuhu Tidak Nyambung Zaid Bapakmu Bisa berdiri sendiri Dan dia Bermakna Mustakil Bagaimana Kita tahu Jumlah ini adalah Khabarnya Zaid Kalau dia Bisa berdiri sendiri Beda dengan Mufrod Mufrod itu Tidak bisa berdiri sendiri Dia bergantung Dengan Kata lain Misalnya Zaidun Kaimun Atau Zaidun Ustadun Tidak ada Domirnya Yang kembali Kepada Zaid Tidak masalah Karena Ustadun Tidak Tidak Berfaedah Kalau dia berdiri sendiri Kalau jumlah ini Bisa berdiri sendiri Bisa lepas dari Zaid Kalau tidak ada Robit Pengikatnya Untuk menandakan Bahwa dia adalah Khobarnya Zaid Maka Kita ucapkan Zaidun Komabuhu Ada Robit Nah itu Itu bedanya Khobar Jumlah Dengan Mufrod Ada Ada lagi Ada lagi Ya Maksudnya Shibhul Jumlah Shibhul Jumlah Tidak butuh Robit Karena Shibhul Jumlah Tidak bisa Berdiri sendiri Misalnya Zaidun Filmasjid Filmasjid ini Tidak ada Robitnya Tidak ada Domirnya Kenapa Karena Filmasjid Tidak bisa Berdiri sendiri Dia bukan Jumlah Mufidah Dia adalah Shibhul Jumlah Ya Filmasjid ini Khobar Khobar Mubtada Kalau ada pertanyaan Ditahan dulu Boleh ditulis Saya yakin banyak pertanyaan Yang mau ditanyakan Tapi kita juga harus Ngejar Materi Ya Waktu kita terbatas Kemudian Kemudian Lalu Apa Wah Yajibu Liltibas Bahkan Wajib Diakhirkan Kalau Terjadi Ambigu Atau Kerancuan Liltibas Liltibas Itu ambigu Salah Penafsiran Liltibas Kapan itu Misalnya Kalau Keduanya Sama-sama Ma'rifah Mubtadanya Ma'rifah Khobar Misalnya Misalnya Ismi Ahmad Nama saya Ahmad Ismi ini Ma'rifah Ahmad juga Ma'rifah Maka Kalau Semisal ini Wajib Mubtadanya Yang di depan Khobar Di belakang Ya Ismi ini Mubtada Zaidun Atau Ahmad Khobarnya Tidak Boleh Kita katakan Ismi Khobar Dan Zaidun Mubtada Ya Harus Sesuai Urutannya Karena Keduanya Sama-sama Ma'rifah Kapan lagi Terjadi Ambigu Kalau Khobarnya Ini Fiil Jumlah Fi'liya Zaidun Qoma Zaidun Disini Mubtada Qoma Khobar Tidak Boleh Khobar Ini Mendahuli Mubtada Kenapa Berubah Berubah Nanti Susunannya Kalau Qoma Zaidun Jadinya Fi'il Fa'il Tidak Boleh Lililtibas Yajibu Takhiruhu Lililtibas Baik Wajib Didahulukan Apa 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 yang Wajib Didahulukan Jadi Yajibu Tasdir Wajibi Atasdir Itu maksudnya Yajibu Tasdir Wajib Tasdir Jadi Wajib Didahulukan Apa yang Wajib Didahulukan Dari Keduanya Jadi Terkadang Mubtada Itu harus Didahulukan Dan terkadang Justru khobar Ini harus Didahulukan Kapan itu Ya Kalau ada sesuatu Yang mengharuskannya Saya beri contoh Misalnya Kalau khobarnya Atau Mubtadanya Ini berupa Isi Mistifam Yang harus Didahulukan Misalnya Man Hadirun Man Hadirun Ya Man Disini Mubtada Wajib Tasdiruhu Ini Mubtada Harus Didahulukan Karena dia Isim Istifam Ini khobarnya Tidak boleh Hadirun Man Gak boleh Ya Man ini Harus Di depan Karena dia Isim Istifam Kebalikannya Kalau khobarnya Isim Istifam Harus Didahulukan Aina Zaidun Aina Disini Khobar Zaidun Mubtada Dimana Zaid Ini Mubt Khobar Dari mana Kita tahu Aina Disini Khobar Dari jawabannya Zaidun Filmasjid Filmasjid Khobarnya Menggantikan Aina Nah ini Khobarnya Harus Didahulukan Contoh lain Kalau ada Domir Misalnya Filmasjid Filmasjid Imamuhu Filmasjidi Imamuhu Contoh lain Zaidun 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 Fi Baytihi Filmasjid Ini Apa Ini Mubtada Atau Khobar Khobar Wajib Didahulukan Imamuhu Mubtada Kenapa Karena Pada Mubtada Ini Ada Domir Yang Kembali Kepada Khobar Pada Almasjid Kalau Zaidun Fi Baytihi Nah ini Harus Didahulukan Mubtadanya Karena Pada Khobar Ini Ada Domir Yang Kembali Kepada Mubtada Zaidun Fi Baytihi Tidak Boleh Kita Katakan Fi Baytihi Zaidun Haknya Kembali Kemana Masa Kembali Kebelakang Maka Harus Mubtadanya Didahulukan Karena Domir Tidak Mungkin Kembali Kebelakang Harus Kedepan Harus Kedepan Sampai Mana Tadi Wayajibu Liliktibas Watas Dhir Watas Dhir Wajib Himin Huma Dan Terkadang Wajib Didahulukan Salah Satu Dari Keduanya Ya Lanjut Yang Yang kelima Isimkana Dan Saudarinya Yang Tidak Tidak amr kun asbih dan seterusnya ini juga sama dia beramal khusus untuk ketujuh fiil tersebut beramal tanpa batas wa matasarrafa minha berbeda dengan leysa leysa ini fiil jamin tidak dia tidak punya bentuk mudhari dan amr jadi selalu madi maka tentu saja dia tidak mungkin tidak mungkin mutasarraf karena dia jamin tidak bisa ditasrif kemudian wafatihah wabariha wanfaka wazala keempat fiil ini ada syarat tambahan dimana dia harus tilwanafiyin mengikuti adawatun nafi bisa ma, bisa lam, bisa lan, bisa la yang penting ada huruf nafinya di depan misalnya ma, fati'ah, la, la, yafta'u, lan, yafta'a, lam, yafta' dan seterusnya aw, syibhun nafi, atau kalau tidak ada nafi boleh diganti dengan yang lain yaitu nahi atau istifham nahi, larangan, misalnya la, tazal, faqiran, janganlah kamu tetap faqir itu nahi, larangan, atau dengan istifham hal tazalu faqiran, apakah kamu masih faqir ini juga boleh hal tazalu faqiran, nah ini syaratnya untuk keempat fiil tersebut yang terakhir akhwatu min akhwati kana adalah dama wa dama til wama dama ini syaratnya dia harus didalui oleh ma masdariyah ma dama seperti dalam Al-Quran ma dum tu hayya ma dum tu hayya ada ma, ma disini bukan ma nafiah ya ma al masdariyah baik jadi isim dari kesemua fiil ini harus marfu ya, sekir-kir cukup, lanjut kemudian yang keenam khabar inna khawatihah yang sejatinya dia adalah khabar tidak apa itu? khawatu inna inna wa anna litawqid ya, inna dan anna ini fungsinya litawqid untuk menegaskan inna allaha ghafurun misalnya, sesungguhnya kita terjemahkan sesungguhnya litawqid sungguhnya Allah mahaf, ngampun ka anna litashbih untuk makna tashbih ya, menyerupakan misalnya ka anna zaidun ka anna zaidan asadun ya, khabarnya mana? asadun dia harus marfu walakinna li istidrat ya, untuk menep apa namanya? menampi menampi itu apa ya? menyangkal istidrat menepis ya, menyangkal istidrat zaidun syuja'un lakinna hu bakhil ya, zaid itu pemberani tapi dia bakhil ini lakin menyangkal layta litamani untuk harapan macamnya layta zaidan layta zaidan raji'un misalnya seandainya zaid kembali la'alla harapan litaraji harapan, litaraji kemudian wala yuqaddamu nah, ini dia wala yuqaddamu ghayru zarfin maka semua khabar ini ya, khabar dari inna wafatuhah ini tidak boleh didahulukan tidak boleh mendahului isimnya tidak boleh kita mengatakan inna ghafurun allaha inna ghafurun allaha tidak boleh nah, ini maksudnya la yuqaddamu ghayru zarfin kecuali kalau khabarnya ini zaraf ya, huruf jar maka boleh misalnya inna lilmuttaqina mafaza nah, mafaza ini isim inna harusnya diletakkan setelah inna inna mafaza lilmuttaqin asalnya gitu tapi lilmuttaqina ya, lilmuttaqin disini khabarnya mendahuli isim inna lilmuttaqina mafaza maka boleh nah, ini maksud dari ucapan beliau wala yuqaddamu wala yuqaddamu khabar ghayru zarfin selain zaraf kalau zaraf boleh atau contoh lainnya inna ladayna angkalan inna alayna lalhuda nah, ini boleh ya, karena khabarnya berupa jar, majrur atau zaraf wa, terus apa lagi khabarla ya, khabarla khabarla ya khabarla ya, terakhir adalah yang keempat eh, yang ketujuh khabarla annafiyah liljinsi ya, khabarla annafiyah liljinsi misalnya la talibah filfasli tidak ada siswa di kelas la talibah filfasli maka yang semisal ini beliau tidak beliau akhirkan ya, setelah lafad wa la yukaddamu ghayru zarfin kenapa? karena khabarla itu meskipun dia zaraf tidak boleh dikedepankan misalnya kita ngatakan la filfasli talibah nah, ini tidak boleh karena kalau sampai khabarnya ini mendahului isimnya batal amalannya dan harus diulang la harus diulang la misalnya la misalnya la filfasli rojunun wala imro'atun harus diulang makanya yang boleh khabarnya mendahului isimnya hanya tidak untuk la nafiyah lil jinsi sebagian firman Allah ta'ala la fiha ghoulun ya kan? benar gak? la fiha ghoulun wala apa sih ayatnya? ada yang hafal ayatnya? la fiha la fiha ghoulun wala hum'an hayun zafun lihat fiha nya mendahul ghoulun padahal ghoul disini isimnya la maka batal amalannya la fiha ghoulun dan harus diulang wala hum'an hayun zafun ya karena tidak boleh mendahului baik lanjut sekarang mansubat sekarang kita masuk mansubat isim-isim yang mansub yang pertama maf'ul bih objek dia adalah objek yang dikenai pekerjaan wal aslu ta'khiruhu asalnya dia harus diletakkan setelah fa'il misalnya zaro muhammadun umar umar disini maf'ul bih letaknya setelah fa'il apakah boleh maf'ul bih ini mendahului fa'il boleh kalau tidak terjadi ambigu seperti tadi yang saya sampaikan arruzza akala za'idun ya boleh tidak hanya dia mendahuli fa'ilnya bahkan mendahuli fi'ilnya arruzza akala za'idun boleh tidak terjadi kerancuan tapi kalau sampai terjadi kerancuan maka tidak boleh didahulukan maka dari itu beliau menyampaikan wa'yajibu lililtibas ya'jibu ta'khiruhu lililtibas kalau terjadi ambigu maka harus diakhirkan misalnya misalnya dalam kalimat ro'a ro'a musa isa ro'a musa isa musa melihat isa tidak boleh kita terjemahkan isa melihat musa karena dalam hal ini maf'ul bihnya harus diakhirkan kalau tidak terjadi kerancuan ya jadi musa ini tidak kelihatan dia sebagai fa'il atau maf'ul bih karena dia diakhiri dengan alif tidak bisa diharukati isa juga demikian sehingga kita kembalikan kepada susunan asalnya dimana maf'ul bih itu asalnya terletak setelah fa'il maka musa adalah fa'ilnya isa adalah maf'ul bih paham ya dalam hal ini tidak boleh didahulukan maf'ul bihnya karena terjadi iltibas kerancuan baik lanjut al-masubat yang kedua isi mansub yang kedua adalah masdar atau maf'ul mutlak al-maf'ul mutlak apa itu ma'adala al-hadad dia adalah menunjukkan pekerjaan dari suatu fi'il misalnya dorob tu dorban korok tu kiro'atan fatah tu fathan fathan ini adalah masdar karena dia menunjukkan pekerjaan dari fi'il tersebut fa'in wa'af'aqo laf'u fi'il jika masdar ini lafadnya sama dengan lafad fi'ilnya falaf'ziyun dia disebut dengan masdar laf'zi masdar laf'zi ya misalnya tadi dorob tu dorban ya dorob tu disini masdar laf'zi karena lafadnya sama seperti dorob tu ya fa'in wa'af'aqo laf'zuhu fi'il lahu falaf'ziyun wa'illa kalau berbeda maka namanya masdar ma'nawi masdar ma'nawi misalnya jalastu ku'udan jalastu ku'udan ku'udan itu maknanya sama seperti julusan tapi lafadnya berbeda maka namanya masdar ma'nawi masdar ma'nawi wa'yudkaru libayani nau'in disini beliau menyampaikan fungsi dari masdar yang pertama adalah untuk menjelaskan jenis ya untuk menjelaskan jenis misalnya jalastu julusal ustad aku duduk seperti duduknya ustad jadi menjelaskan jenis duduk jadi kapan masdar itu berfungsi sebagai mubayinunau menjelaskan jenis kalau dia mudof atau mausuf ya disifati saya beri contoh kalau mau dikebut juga kasian ya nanti gak paham ya santai tapi agak cepat ya santai tapi cepat misalnya sirtu jangan pakai ini lah biasa aja sirtu siron sarian eh gimana sih siron sarian nah atau sirtu siron 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 nah yang semisal ini kalau dia diberi sifat ya masdarnya ini diberi sifat aku berjalan dengan jalan yang cepat maka ini fungsinya adalah menjelaskan jenis li bayanin nau li bayanin nau atau sirtu sayrol ustad aku berjalan seperti jalannya ustad dengan idofah ini juga li bayan annaw ada juga li bayanil adad kalau masdar ini wajahnya fa'latan misalnya sayrotan sirtu sayrotan artinya saya jalan sekali marrotan wahidah nah sirtu sayrotan artinya sirtu marrotan wahidah atau sayrotaini sirtu sayrotani artinya apa sirtu sayrotani marrot marrotain nah ini namanya li bayanil adad untuk menjelaskan bilangan adad tapi kalau masdarnya ini dalam bentuk mufrot tunggal dan sesuai dengan wajah masdarnya misalnya sirtu sayrotan tanpa tambahan takmar butoh ya sayrotan saja tanpa sifat tanpa idofah ini namanya tauqid namanya tauqid ya sirtu sayrotan artinya sirtu 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 itu makna sirtu sayrotan ya itu ya itu bedanya mana tadi masdar masdar ada tiga fungsinya sebetulnya ada empat ya disampaikan di alfiah yaitu di niyabatil fi'il untuk menggantikan fi'il misalnya dorban zaydan dorban disini untuk mengganti fi'il amir idrib zaydan jadi kapan masdar itu menggantikan fi'il kalau fi'ilnya tidak disebutkan kalau fi'ilnya tidak disebutkan lanjut yang keberapa ini yang selanjutnya ketiga zarof isim mansub yang berikutnya adalah zarof itu keterangan waktu atau tempat dia terbagi menjadi dua zamanun ya keterangan waktu seperti yaumin hari leilatin malam hudwa besok bukro pagi besok pagi sama aja ya sabah pagi masa sore waktu waktu ada pun zarof makan ya keterangan tempat kaljihad disiti enam arah apa itu fauk tahta al-yamin shimal amam khalf amam khalf depan belakang wa'inda disamping wa ma'a bersama dan tilqa dihadapan ya ini semuanya mansub setiap kali kita temukan semua lafat ini pasti dia mansub karena dia zarof ya lanjut ya udah berikutnya adalah isi mansub berikutnya ma'f'ul lahu atau ma'f'ul liajri dia juga sama masdar ya bentuknya haruslah masdar bedanya fungsinya adalah mu'allilun li fi'alin ya mu'allil itu musabbib sebagai sebab dilakukannya suatu fi'il ya dia menerangkan apa sebab keterangan sebab syaratnya apa syarokahu fil fa'ili wal wakti harus sama dari sisi pelaku dan sisi waktu saya beri contoh misalnya zurtuka ikraman ikraman laka aku mengunjungimu untuk memuliakanmu syaratnya adalah antara fi'il ya zara dengan masdar ikram pelakunya harus satu orang harus satu orang yang sama ya disini kita lihat yang datang itu aku dan yang memuliakan juga aku ini sama-sama pelakunya anak baru boleh dia ikraman disini mansub dan waktunya juga sama yakni terjadi di waktu lampau fi'il madhi kalau sampai berbeda failnya misalnya zurtuka ikramakali 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 aku mengunjungimu agar kamu memuliakanku maka ini tidak boleh mansub tidak boleh kita katakan zurtuka ikramakali tapi harus dimunculkan huruf lamnya li ikramika li ikramika li harus gitu ya tidak boleh mansub kenapa? karena failnya berbeda zurtuka li ikramika li demikian juga kalau waktunya berbeda misalnya zurtuka ikraman laka godan padahal berkunjungnya waktu lampau tapi memuliakannya besok ini juga harus dimunculkan huruf lamnya zurtuka li ikrami laka li ikram li lil ikram lil ikrami laka gadan karena berbeda waktunya itu yang dimaksud oleh al-imam siuti disini di al- 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 al-maq'ul lahu syaratahu fil fa'ili wal-wakti harus sama pelaku dan waktunya baru dia boleh mansum kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini maka harus muncul huruf lamnya karena dia maf'ul lahu ada takdir huruf lam ada takdir huruf lam lanjutnya berikutnya adalah maf'ul ma'ah itu isim mansub at-tadi wawa ma'ah yang terletak setelah huruf waw isim mansub yang terletak setelah huruf waw yang bermakna ma'ah itu syarat pertama syarat kedua ba'da fi'alin dia harus terletak setelah fi'il au ma'fihi ma'nahu wa hurufuhu atau bisa juga dia terletak isim asalkan isim ini bermakna fi'il dan mengandung huruf fi'il misalnya nanti saya tulis ya misalnya misalnya lahab tu wa syamsa aku pergi ditemani matahari syams waw disini bermakna ma'ah syaratnya terpenuhi syams disini isim mansub dia terletak setelah waw dan sebelumnya ada fi'il atau bisa juga diganti dengan isim yang mengandung makna fi'il dan hurufnya misalnya ana 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 anadahibun wasyamsa ini dahibun ini isim tapi dia bermakna fi'il dan mengandung huruf fi'ilnya tapi kalau tidak mengandung huruf fi'ilnya meskipun dia bermakna fi'il tidak boleh misalnya misalnya apa ya hada misalnya ar-rajulu wasyamsa nah ini tidak boleh ini tidak boleh meskipun hada ini bermakna fi'il ini ushiru karena dia isyarah ushiru tapi dia tidak mengandung huruf huruf ushiru jadi dia tidak termasuk ke dalam syarat tersebut lanjut ya berikutnya hal hal ini isim mansub dia berasal dari sifat wasfun jadi dia bukan ismul jinsi melainkan isim mushtaq bisa berupa isim fa'il isim maf'ul dan yang lainnya ya ini maksudnya wasfun dan dia fadlatun yang ini za'idah tambahan karena ada juga sifat yang dia inti ya bukan tambahan itu khobar za'idun ko'imun ko'imun ini sifat tapi dia bukan fadlah bukan za'idah melainkan umdah di dalam kalimat sehingga lafad fadlah disini untuk membedakan dari khobar ya dia wasfun tapi dia fadlah apa fungsinya fungsinya mubayyunun lilmubhami minal hay'at minal hay'ah ya menjelaskan sesuatu yang mubham yang samar ya yang belum jelas dari suatu kondisi misalnya ja' za'idun rokiban za'id datang berkendaraan ja' za'idun rokiban rokiban ini menjelaskan kondisi za'id ketika datang nah itu maksudnya mubayyunun lilmubham minal hay'at wahappuhu ayyakuna nakiroh setiap yang menjelaskan sudah pasti dia nakiroh sebagaimana halimam ibnu l'qayyim menjelaskan likul limubayyin nakiroh setiap lafad yang fungsinya adalah penjelas itu pasti nakiroh karena fungsinya ini menjelaskan kata yang lain kalau dia ma'rifah diberi al fungsi dia tambah berat sudah dia harus menjelaskan kata yang lain dia juga harus menjelaskan dirinya sendiri yaitu al disitu alif lamnya double jadi tugasnya maka dari itu kata al-imam ibnu qayyim al-jawzi likuli mubayyinin nakiroh apa saja yang mubayyin hal nakiroh khobar nakiroh tamyiz nakiroh semua yang mubayyin itu nakiroh maf'ullahu ikraman yubayyinu sabab nakiroh ikraman laka bukan al-ikraman laka ikraman laka jitu ta'alluman bukan ta'alluman ta'alluman karena dia apa mubayyin as-sabab maka disini disebutkan hal itu mubayyin lil-mubham maka sudah pasti setelahnya disebutkan wa haqquhu ayyakunan nakiroh haknya dia harus nakiroh min ma'rifatin apa maksudnya min ma'rifatin dia menjelaskan isim ma'rifah jadi sohibul hal itu harus ma'rifah jah zaidun rakiban mana sohibul hal disini zaidun zaidun ma'rifah wa muntakilan dan sifatnya ini harus sifat yang bukan sifat permanen sifat yang berubah-ubah ini gheru thabita seperti rakiban berkendaraan dohikan tertawa kadang orang tertawa kadang cemberut kadang berkendaraan kadang jalan kaki bukan sifat yang sabit misalnya jah zaidun tawilan zaid datang dalam kondisi tinggi enggak tawil itu sifat sabita sabita tidak bisa jadi hal tidak bisa jadi hal wa'amiluhu fi'lun amilnya yang menasapkan ini fi'il yaitu jah jadi sebelumnya harus ada fi'il tidak mungkin dia bisa mansup kalau tidak ada fi'il aw shibhuhu atau shibhul fi'il seperti biasa isim fa'il dan seterusnya misalnya zaidun zaidun musafirun rakiban zaidun musafirun rakiban apa yang menasapkan rakiban musafir karena dia adalah shibhul fi'ili ya lanjut ini agak susah sedikit dia nakiroh kenapa sekali lagi mubayyin disebutkan setelahnya mufasirun lil mubhami minad dawat kenapa dia harus nakiroh karena dia mufasir penjelas menjelaskan apa yang sama dari suatu suatu isim adlat dawat ya dawat disini maksudnya mufrad misalnya kalmikdar yaitu takaran nama-nama takaran itu semuanya masuk ke tamjiz misalnya indi ritlun zaitan saya punya satu liter minyak zaitan disini tamjiz indi shibrun ardon saya punya sejengkal tanah ardon disini tamjiz kalau dia setiap isim yang diletakkan setelah nama-nama takaran satu meter satu kilometer satu gram satu jengkal pasti diikuti dengan tamjiz dan dia mansuk dan dia nakiroh karena dia mufasir ini mubayyin harus nakiroh wal-adad setiap benda yang dihitung dia juga tamjiz indi ishruna kitaban saya punya 20 buku buku disini kitaban disini dia tamjiz wal-nasab ada juga tamjiz tapi dia tidak menjelaskan zat tidak menjelaskan kata melainkan menjelaskan jumlah nasab namanya tamjiz nasab tamjiz an-nasab nama lainnya tamjiz jumlah tamjiz jumlah kalau tamjiz zat nama lainnya tamjiz mufrad jadi misalnya indi shibrun ardon ardon ini menjelaskan shibr indi ishruna kitaban kitaban disini menjelaskan ishruna mufrad tapi ada tamjiz menjelaskan satu kalimat secara keseluruhan wan-nasab fayakunu mankulan min fa'ilin yang nasab ini yang menjelaskan kalimat ini dia ini asli aslinya tamjiz ini dia adalah fa'il mankulan min fa'ilin jadi asalnya tamjiz ini fa'il tapi dia diubah dalam bentuk tamjiz misalnya misalnya dalam ayat ishta'ala ra'asu sha'iba ishta'ala ra'asu sha'iba sha'iba disini tamjiz dan dia bukan menjelaskan satu kata sahaja bukan menjelaskan ra'asu sahaja tapi secara keseluruhan menjelaskan jumlah nah ini bedanya dengan tamjiz yang tadi eshruna kitaban kitaban disini menjelaskan satu kata kalau ini menjelaskan seluruhnya namanya tamjizul jumlah atau tamjizun nasab sha'iban disini asalnya dia fa'il apa artinya ishta'ala menyala ya menyala ishta'ala ar-ra'asu kepala sha'iban ini uban ini uban artinya jadi yang menyala itu yang mengkilat itu kepala atau uban uban ya asalnya itu ishta'ala sha'ibur ro'asi sha'ibur ro'asi tapi supaya lebih ini ablag ya supaya lebih hiperbola kita katakan hiperbola lebih kuat lagi maknanya seakan-akan kepalanya itu yang menyala seluruhnya menyala karena apa karena uban aslinya uban yang menyala ini sha'ibur ro'asi ini yang disebut tamjiz mankulun anfa'ilin mankul anfa'ilin maka dari itu si bawai menyebutkan di kitabnya tamjiz itu kata beliau tamjiz itu semua mansubat itu fadlah tambahan dalam kalimat kecuali tamjiz kata si bawai tamjiz itu lafadnya itu fadlah tambahan karena dia mansub setelah kalimatnya sempurna tapi secara makna dia ini adalah inti kalimat tidak boleh dihilangkan kalau mafulbi ya kita katakan misalnya dorobat zaidun amran amran ini fadlah boleh kita hilangkan boleh jumlahnya tetap mufidah dorobat zaidun karena terpenuhi fiil dan fa'ilnya sudah kalimatnya sempurna tanpa ada mafulbi karena dia fadlah demikian juga dengan mansubat yang lain misalnya dorob to dorban boleh kita hilangkan dorban boleh dia fadlah tambahan karena dia mansubat tapi tamyiz tidak boleh kata si bawah karena dia lafzuhu fadlah ma'nahu umdah atau hukmuhu umdah bagaimana kita mau menghilangkan syaiban padahal dia fa'il fil makna fa'il fil makna dan fa'il itu umdatul kalam inti kalimat tidak boleh dihilangkan kemudian masih lanjutnya aw maful ya terkadang tamyizun nisbah itu dia aslinya fa'il terkadang dia mafulbi misalnya firman Allah Ta'ala wafajarnal ardo uyunan wafajarnal ardo uyunan dan kami apa fajarna kami kami pancarkan bumi mata airnya bagaimana kita mengikrabah fajarnal ardo uyunan fajarna fi'il fa'il al ardo mafulun bihi uyunan tamyiz tapi asalnya yang dipancarkan itu bumi atau mata air mata air maka uyunan disini aslinya dia mafulbi jadi wafajarnal uyunan al ardi uyunan al ardi asalnya begitu kami pancarkan mata air dari tanah nah ini namanya tamyiz man kulun anil maful aw gairu man kul aw gairu man kul yakni eh bukan aw gairihi afwan aw gairu man kulun man kulan min fa'ilin aw mafulin aw gairihi atau terkadang dia diambil dari selain fa'il dan maful misalnya dalam al-quran ana aqtharu min kamalan ana aqtharu min kamalan apa ana aqtharu min kamalan ini tamyiz malan ini tamyiz asalnya tamyiz ini mubtada takwilnya bagaimana mali aqtharu min malika jadi malan disini asalnya mubtada ini mali aqtharu min malika tapi ini biasa kalimat biasa ini gak ada balagohnya yang seperti ini ablag ana aqtharu min kamalan ana aqtharu min kamalan ay mali aqtharu min malik jadi dia dia bukan man kul min fa'ilin atau min mafulin aqtharu man kul ini banyak misalnya imtala al-ina'u ma'an ya ember itu penuh dengan air air disini bukan dia fa'il asalnya bukan mafulbi atau mubtada tidak dia betul-betul murni tamyiz menjelaskan jumlah sebelumnya yaitu imtala'a al-ina'u ember itu atau bejana itu penuh ma'an dengan air nah kira-kira itu singkat sebetulnya pembahasan tamyiz saja bisa seharian tapi waktu kita sangat terbatas kita selesaikan silahkan lanjut mustasnanya ini dengan illa dari kalimat positif terus apa hasilnya apa jawab insya jika dia terletak setelah inkana inkana bi illa kalau dia mustasnanya ini terletak setelah illa dan sebelumnya kalimatnya positif positif ini dalam artian tidak ada huruf nafi sebelumnya tidak ada huruf nafi maka mustasnanya disini wajib mansub wajib wujuban tidak ada pilihan lain tapi kalau apalagi setelahnya kalau sebelumnya ada huruf nafi ada mak nih di depannya ada mak di depannya maka jazal badalu boleh dia sebagai badal badal dari apa badal dari mustasnamin huni dari al-qaum karena al-qaum disini marfu ada domahnya ja'al-qaumu maka illa zaidun badal badal itu harus mengikuti sebelum illa kemudian beliau sampaikan jazal badalu berarti boleh ada kemungkinan yang lain apa itu boleh mansub sama seperti yang pertama ya jazal badalu wajazan nasbu jazal badalu wajaza an-nasbu nah itu maksudnya ya boleh kita ucapkan ila zaidun atau ila zaidan cara cara gampangnya gimana kalau adamah dengan ila ini netral jadinya karena ini nafi ini isbat ya negatif dengan positif jadinya bah netral hapus saja jadi tinggal ja'al-qaumu zaidun zaidun badal dari al-qaumu hilang tapi kalau kita melihat ya ini adalah kalimat sempurna tamah ya kemudian setelahnya ada ila maka dia mansub sebagai mustasna sama seperti yang pertama ini kalimat sempurna setelah ila mansubat tapi kalau farig ya sekarang farig farig itu apa tidak ada al-qaumunya dihilangkan maja'a al-qaumunya hilang farig farig itu maksudnya farig minal mustasna minhu ila maka al-hasab al-awamil maja'a illa zaidun karena zaidun ini menggantikan al-qaum sebagai fa'il ya ma disini adatun nafi hilang ya dia nafi illa ini isbat maka tinggal apa ja'a zaidun zaidun disini sebagai fa'il fa'il dari ja'a ya jadi ja'a zaidun zaidun apa ya robnya fa'il dari ja'a aw-farigun fa'il hasabil awamil ya kalau ma'ro'aytu illa zaidun ya karena ma' dihilangkan illa dihilangkan ra'aytu zaidun mansubun ni'annahu mak'ulin bihi aw bi ghairin wa siwa ya terkadang mustasna ini dengan ghairu dan siwa maka jurra ya dia majrur sebagai mudha'uf ilaih mudha'uf ilaih ja'al qawmu ghaira zaidin zaidin ya atau siwa zaidin aw bi khala wa'ada wa hasha jazan asbuhu wajarruhu kalau adatul istisnanya ini dengan khala ada dan hasha boleh ada dua pilihan boleh mansub sebagai maf'ul bih ya dari khala ada dan hasha karena ini adalah fi'il madhi atau boleh juga majrur kalau kita anggap ketiganya sebagai huruf jar ya khala zaidin atau khala zaidin kalau khala zaidin zaidin disini maf'ul bih lanjut ya munada inka'na ghaira mufrad kalau dia ini eee ghaira mufrad artinya idofah ya artinya idofah mudof karena mufrad dalam bab munada dan bab la nafiah lil jinsi maksudnya adalah diddu al-idofah ya selain idofah kalau dia ini dalam bentuk mudof ya munada ini mudof seperti abdullah rasulullah misalnya kita memanggil ya abdullah ya rasulullah ya dia mudof boleh juga nama orang boleh bukan nama orang ya talibal ilm misalnya ya talibal jamiah boleh au nakirah ghaira maksudah tadi sudah disebutkan apa maksud nakirah ghaira maksudah yaitu nakirah lafdhan wa ma'nan lafdhan wa ma'nan dia nakirah secara lafad dan secara makna misalnya ya ya tiflan ya rajulan ya taliban nah ini maksudnya umum siapapun ini nakirah ghairah maksudah berarti apa jawab syaratnya hilang nih fahuwa mansub fahuwa mansub ya abdullah jangan ya abdullah ya abba bakrin ya bukan ya abu bakrin ya abba hurairah dan seterusnya fa inkala mufradan eh fa inkala mufradan kalau dia mufrad artinya dia nama orang satu satu kata ya zaid omar dan seterusnya au nakirah maksudah jadi lafadnya nakirah maknanya ma'rifah nakirah lafdhan wa ma'rifah ma'nan ya nakirah maksudah itu maka apa dummah diakhiri dengan dummah ya zaidu ya rajulu ya talibu ya talibu ya dummah beliau tidak mengatakan marfu kalau marfu ya zaidun ya rajulun tapi dummah artinya mabnun ala alad dummi mabnun alad dummi tidak boleh bertanwin tidak boleh bertanwin ya kalau dia mufrad dan dia nakirah maksudah nah rajulu disana secara lafad dia nakirah tapi secara makna dia ma'rifah lanjutnya lecet 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 Lalu saya tulis ya Ismullah Nafiyah An-Nafiyatililjinsi Inka'na ghayro mufradin Ya Ini sama hukumnya Ismullah Nafiyah dengan munada Sama persis Inka'na ghayro mufrad Fahuwa Mansub Inka'na ghayro mufrad Fahuwa Bukan fahuwa mansub Ini harusnya Fahuwa mabni Ya Fahuwa Mabni Misalnya Ya La Taliba Filfasal Ya Mabni Wa'illa Rukibah Berarti Kalau dia Gimana sih Benar Inka'na ghayro mufrad disitu Inka'na ghayro mufrad Oh iya Benar Inka'na ghayro mufrad Berarti Murokab La La Taliba'il min Ya Berarti dia mansub La Taliba'il min Filfasal Contohnya itu ya Dia ghayro mufrad Berarti Muduf Ini Muduf Wa'illa Rukibah Ya Kalau dia mufrad Berarti Selain daripada itu Kalau dia mufrad Rukibah Mabni Berarti Rukibah itu artinya Mabni La Rajula Fil Bait Ini Ghayro mufrad Ini mufrad Tukar-tukar Ini mufrad Berarti Dia Rukibah La Dengan Rajula Disini Mabni Ala Al-Fatih Jadi Tarkib Mabni La Rajula Disini Jadi Tarkib Sama Seperti Tarkib Ada Di Ahad Ashara Nah Itu Mabni Ala Fathil Juz'ain Tapi Syaratnya Apa Wa'illa Rukibah In Basyarat Syaratnya Ini Harus Bersambung Dengan Isimnya Laknya Ini Harus Bersambung Dengan Isimnya Jangan Dipisah Ya Jangan Kita Misalnya La Fil Bait Fil Baiti Rajula Ada Mamnu Ya Salah Tapi La Fil Baiti Rajulun Kenapa? Karena dia Tidak Bersambung In Basyarat Ya Syaratnya Apa? Harus Jika dia Bersambung Dengan Lak Kalau tidak Bersambung Berarti Tidak Tidak Mabni Wa Illa Rufi'ah Nah ini maksudnya Wa Illa Rufi'ah Jadi Kalau dia Tidak Bersambung Maka dia Marfok Nah ini Marfok Rufi'ah Kenapa Rajulun Dia Marfok Padahal Dia Isimla Karena Tidak Bersambung Tidak Terpenuhi Syaratnya In 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 Basyarat Fa'in Kurrirat Jaz Ruf Uthani Wa Nasbuhu Wa Tarkibuhu Kalau Lanya ini Berulang Misalnya Dalam La Hawla Wa La Kuwata Kita Lihat Disini Fa'in Kurrirat Jika Diulang Huruf Lanya Fa'in Kurrirat Setelah Jaz Ruf Uthani Maka Isim Yang kedua Boleh Marfok La Hawla Wa La Kuwatin Wa La Kuwatin Kenapa Dia Marfok Karena La Disini La Nafiah Lil Wahdah Jadi Nafiah Biasa Bukan Lil Jinsi Sedangkan La Yang pertama Nafiah Lil Jinsi Paham Ya Wa In Kurrirat Jaz Ruf Uthani Ruf Uthani Boleh Kuwatin Disini Marfok Wa Nasbuhu Boleh Juga Mansub Ya Kita Ucapkan La Hawla Wa La Kuwatan Illa Billah Kenapa Mansub Karena Dia Ma'tuf Ala Mahal Ala Mahal Isim Isim Ya Jadi Kuwata Kuwata Dan Ini Yang Paling Afdal Kenapa Karena Dua-duanya La Nafiah Lil Jinsi La Yang Pertama Nafiah Lil Jinsi Jadi Menafikan Semua Hawl Hawl Ya Kekuatan Atau Daya Dan Yang Kedua Menafikan Semua Kekuatan La Hawla Wala Kuwata Ini Lebih Kuat Paham Inru Kibal Awalu Kalau Syaratnya Kita Bisa Baca Kuwatan Dan Kuwata Syaratnya Kalau Yang Pertama Disini Mabni Kalau Yang Pertama Mabni Inru Kibal Awalu Kalau Isim Yang Pertama Mabni Sekarang Wain Rufi'ah Kalau Isim Yang Pertamanya Ini Marfu Sudah Marfu Kita Ucapkan La Hawlun La Hawlun Berarti La Biasa Ini Nafiah Lil Wahda La Nafiah Lil Wahda Bukan La Nafiah Lil Jinsi Wain Mana Tadi Wain Rufi'ah Lam Yunsub Ashani Kalau Yang Pertama Ini Mansub Pilihannya Hanya Dua Yang Kedua Ini Tidak Boleh Mansub Jadi Apa Wala Kuwah Kuwatun Ya La Hawlun Wala Kuwatun Berarti Disini Atof Walanya Disini Atof Sama 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 Marfu Atau La Hawlun Wala Kuwata Yang Kedua Ini Nafiah Lil Jinsi Tidak Boleh Mansub Kenapa Karena Tidak Mungkin Dia Atof Kepada Mahal Hawl Hawlun Disini Fi Mahali Rafin Tidak Fi Mahali Nasbin Maka Tidak Boleh Mansub Yang Kedua Tidak Boleh Kita Ucapkan La Hawlun Wala Kuwatan Agak Pusing Ya Ya Sistem Kebut Ini Yang Penting Tersampaikan Masih Banyak Ini Bisa Ya Silahkan Lanjutkan Mansubat Berikutnya Ini Dijadikan Satu Ya Ada Bab Mafu'la Zanna Yaitu Zanna Wa Khatuhah Yang Disebutkan Disini Semuanya Membutuhkan Dua Mafu'ul Tentu Saja Kita Sudah Bahas Tadi Mafu'ul Bi Ya Baik Mafu'ul Bi Ini Mafu'ul Bi Pertama Kedua Atau Ketiga Semuanya Masuk Kedalam Mansubat Demikian Juga Dengan Khobar Kana Dan Isim Inna Tadi Kita Sudah Bahas Lanjut Sekarang Majururat 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 Ya Kemudian Majururat Majururat Ini Ada Beberapa Faktor Ya Pertama Dia Majururat Karena Idofah Karena Idofah Dimana Idofah Ini Mengandung Salah Satu Dari Tiga Huruf Yang Pertama Huruf Min Ya Misalnya Misalnya Khotamu Hadidin Khotamun Min Hadidin Ya Ada Ada Makna Min Yaitu Cincin Dari Besi Cincin Dari Besi Atau Babu Khosabin Ya Pintu Dari Kayu Ini Ini Idofah Atau Huruf Lam Banyak Lam Ini Paling Banyak Karena Dia Asalnya Rasulullah Kitab Allah Sayyaratu Zaidin Misalnya Ini Bermakna Bermakna Pemilik Ya Kitab Milik Allah Rasul Milik Allah Aw Fi Ya Fi Misalnya Samakul Bahri Ikan Di Laut Makul Layli Ya Kejahatan Di Terletak Setelah Huruf Huruf Ini Pasti Dia Majrur Dan Beliau Al-Imam Suyuti Menambahkan Satu Lagi Wabil Mujahwarah Ini Jarang Kita Dapati Di Kitab Lain Tapi Ini Ada Ya Yaitu Suatu Isim Majrur Karena Sebelumnya Majrur Bukan Karena At-Tawabiyah Bukan Karena At-Tawabiyah Dan Beliau Batasi Hal Ini Hanya Ada Pada Naat Dan Tawqid Saya Beri Contoh Nanti Misalnya Kata Sibawai Di Kitab Sibawai Disebutkan Hada Juhru Dobin Kharibin Hada Juhru Dobin Kharibin Ini Sarang Sarang Kadal Ya Dob Kharibin Yang rusak Kita Lihat Kharibin Ini Majrur Padahal Dia Sifatnya Siapa Yang rusak Kadalnya Atau Sarangnya Sarangnya Tapi Dia Majrur Padahal Dia Sifat Dari Juhru Harusnya Kan Hal Juhru Dobin Kharibin Karena Dia Sifat Kepada Isi Marfu Tapi Kenapa Dia Majrur Karena Dia Letaknya Setelah Isi Majrur Ini Namanya Al-Jarru Al-Jiwar Al-Jarru Al-Jiwar Dia Majrur Karena Tetangganya Majrur Al-Jarru 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 Kata Sifatnya Yang kayak gini Banyak orang Arab Mengucapkan Seperti ini Supaya Gampang Kalau Hal Juhru Dobin Kharibun Ini Susah Hal Juhru Dobin Kharibin Al-Jarru Al-Jarru Dia Majrur Karena Sebelumnya Tetangganya Majrur Dobin Ini Contoh Dina'at Kalau Yang Ditaukid Misalnya Ada Ucapan Penyair Ya Sahih Wahai Sahabatku Asalnya Ya Sahibi Ya Sahih Wahai Sahabatku Balik Sampaikan Zawiz Zawijati Kepada Seluruh Suami Yang memiliki Istri Zawiz Zawijat Kullihim Semuanya Kullihim Ini Taukid Taukid Dia Mentaukid Zawijat Atau Zawijat Hum Ini Kembali Kemana Ke Suami Atau Ke Istri Ke Suamilah Karena Dia Mudhakar Ya Bukan Kullihim Tapi Kullihim Hum Disini Kembali Kepada Zawijat Zawijat Disini Majrur Atau Mansub Maaf ulbi Dari baling Mansub Sampaikan Kepada Para Suami Kullihim Ini Dia Taukid Kepada Isim Mansub Tapi Dia Majrur Ya Bukan Kullahum Bukan Kullahum Tapi Kullihim Kenapa Karena Tetangganya Majrur Zawijat Harusnya Dia Mansub Ya Sahibal Lig Zawijat Kullahum Asalnya Gitu Tapi Dia Majrur Karena Sebelumnya Majrur Ini Namanya Aljar Al-Jiwar Ya Dia Majrur Karena Sebelumnya Majrur Maka Yang Lebih Tepat Sebetulnya Tidak Terbatas Hanya Dua Ini Saja Ya Bisa Untuk Diterapkan Tidak Selain Daripada Taukid Dan Naat Sebagai Al-Kufiyun Mereka Mengatakan Bahwa Al-Jaru Al-Juwar Kathir Banyak Sekali Ya Al-Hamlu Al-Juwar Kathir Kata Ulama Kufah Misalnya Kata Syekhul Islam Ibn Temiah Dalam Ayat Wamsahu Apa Wamsahu Biru'usikum Wa'ar Wa'arjulakum Ini Kira'ah yang Yang Banyak Jumhur Tapi Ada juga Kira'ah yang lain Wa'arjulikum Bukan Berarti Kita Ini Disuruh Untuk Membasuh Kaki Wamsahu Tapi Karena Sebelumnya Biru'usikum Ini Namanya Al-Jaru'alaljiwar Ya Bukan Berarti Wamsahu Bi Bi'arjulikum Bukan Tapi Arjulikum Disini Al-Jaru'aljiwar Ini Terjadi Pada Atof Bukan Naat Bukan Tauqid Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ini Namanya Al-Jar Al-Jiwar Termasuk Kepada Adawat Al-Syarat Kata Al-Kufiyun Al-Majzum Al-Jiwar Ya Karena Menurut Mereka Adawat Syarat Hanya Menjazumkan Satu Fi'il Maka Fi'il Yang kedua Al-Jazmu Al-Jiwar Paham Ya Bisa lanjut Tawabi Sabar Ya Selamat Tawabi Ada Ada Empat Yang pertama Naat Sifat Nama lainnya Sifat Dia adalah Tawabi Mukammil Maksabak Dia Menjelaskan Atau Menyempurnakan Al-Mawsuf Atau Man'ud Ya Menjelaskan Muafiqun Lahu Fi'i'rob Maka Naat ini Harus sama I'robnya Dengan Man'udnya Kalau Man'udnya Marfu' Hada Rajulun Karimun Maka dia Ikut Marfu' Kalau Maj'rur Ya gitu Marartu Birojulin Karimin Ya Maj'rur Watankirin Wafara'ihi Dan dia Harus sama Dari sisi Naki'rohnya Kalau Rajulin Ya Karimin Kalau Ar-Rajuli Al-Karimin Ini yang dimaksud dengan Wafara'ihi Yang ini Watankirihi Watankirin Watarifihi Ini maksudnya dari Wafara'ihi Watarifihi Demikian Juga Harus sama Dari sisi Mudhakar Nau'nya Mudhakar Dan Mu'annasnya Ya Mudhakar Dan Mufrodnya Watara'ihi Ma' Dan Turunan Dari Keduanya Apa itu Mu'annas Musanna Dan Jama' Ya Mu'annas Musanna Dan Jama' Itu namanya Far'ud Tadkir Wafara'u Al-Ifrod Nah Khusus Untuk Yang dua Terakhir Tadkir Dan Ifrod Ini In Kana Hakikian Kalau Naatnya Ini Naat Hakiki Kalau Naatnya Naat Sababi Yang dua Terakhir Ini Tidak Harus Sama Jadi Cukup Iqrob Dan Tankir Saja Iqrob Dan Tankir Saja Saya Ambil Contoh Hada Rojulun Kaimun Nah Kita Lihat Iqrob Nya Sama Sama Marfu Iqrob Iqrob Sama Nakiroh Sama Tankir Terus Apa Lagi Tadkir Sama Sama Mudakar Koimun Mudakar Rojulun Mudakar Tadkir Sama Tadkir Kemudian Mufrod 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 Ini namanya Naat Hakiki Koimun Disini Hakiki Jadi Betul-betul Dia Naat Milik Rojul Tapi Kalau Naatnya Sababi Misalnya Hadha Rojulun Rojulun Ya Koimatun Koimatun Mu'annas Ya Ummuhu Tidak 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 Harus Sama Dari Sisi Mudakar Dan Mu'annas Dari Sisi Mufrod Udah Waktunya Habis Waktunya Boleh Boleh Adhan Dulu Habis itu Istirat Oh Ya Istirat Koimatun Ummuhu Ya Kita Lihat Rojulun Disini Man'ot Namanya Man'ot Koimah Disini Naat Tapi Berbeda Dari Sisi An-naw'nya Dimana Rojulun Disini Mudakar Koimah Ini Mu'annas Ini Boleh Kalau Dia Naatnya Naat Sababi Jadi Koimah Ini Bisa Jadi Naat Dari Rojul Karena Sebab Ummuhu Seandainya Tidak Ada Ummuhu Tidak Boleh Kita Mengatakan Malah Ngeri Tapi Kalau Adanya Ummuhu Disini Jadi Boleh Karena Naat Disini Naat Li Sabab Bukan Li Rojul Mana Sabab Ya Sabab Ummuhu Makanya Disebut Naat Sababi Jadi Naat Li Sababi Atau Contoh Lain Hadha Misalnya Ja'a Arrajulani Al-Qa'imatu Al-Qa'imatu Ummuhuma Nah Ini Lihat Tidak Hanya Mudhakar Dan Mu'annas Saja Yang Berbeda Tapi Adatnya Berbeda Ini Musanna Ini Mufrod Ini Satu Satu Orang Ini Dua Orang Ini Juga Boleh Karena Ka'imah Disini Sifat Lil Lissabab Lil Umm Bukan Lil Rajul Ini Maksud Dari Ucapan Beliau In Kana Hakikiyan Mana Tadi Kalau Naat Hakikiyan Harus Sama Empat Tapi Kalau Dia Naat Sababi Cukup Dua Saja Yaitu Iqrab Dan Tankir Iqrab Dan Tankir Adapun Tadkir Dan Ifrad Tidak Harus Sama Untuk Naat Goyru Hakiki Atau Naat Sababi Ya Lanjut Berikutnya Tabi Yang Kedua Itu Naat Atof Disini Terbagi Dua Ada Atful Bayan Kata Beliau Maka Atful Bayan Hukumnya Sama Seperti Naat Itu Apa Misalnya Ja'a Akhi Zaidun Ja'a Akhi Zaidun Atful Bayan Mirip Dengan Badal Jadi Dia Menjelaskan Kata Beliau Hukumnya Sama Seperti Naat Jadi Dia Mengikuti Apa Mengikuti Manutnya Dari Sisi Iqrab Tanpa Ada Wasilah Atau Perantara Ada Lagi Yang Disebut Dengan Atfun Nasak Nasak Itu Secara Bahasa Untayan Seperti Kita Menguntai Apa Namanya Kenapa Dia Disebut Untayan Karena Dia Ada Penyambung Yang Disebut Dengan Huruf Huruf Atof Jadi Seperti Untayan Ja'a Zaidun Wa Amrun Wa Aliyun Wa Umaru Dan Seterusnya Ini Seperti Untayan Karena Ada Huruf Wau Yang Menyambung Antara Isim Isim Tersebut Makanya Dia Disebut Dengan Nasak Untayan Bisa Dengan Huruf Wau Artinya Dan Atau Fa Atau Summa Artinya Kemudian Aw Lishakki Untuk Menunjukkan Keraguan Atau Lilhtiar Wa Am Artinya Atau Juga Bal Tadi Sudah Sampaikan Idrob La Nafi Lakin Istidrob Kemudian Hatta Lilghaya Ini Namanya Atof Selanjutnya Tauqid Nanti Terakhir Badal Tauqid 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 Ini Ada Dua Macam Ada Tauqid Lafzi Caranya Bita Bita Atau Bita 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 Dengan Cara Diulang Dan Ini Tidak Terbatas Lafad Semua Bisa Bisa Mentauqid Huruf Bisa Mentauqid Isim Bisa Mentauqid Fiil Bisa Mentauqid Nakiroh Bisa Mentauqid Ma'rifah Kalau Yang kedua Jenis yang kedua Tauqid Ma'nawi Dia Haruslah Isim Dan Harus Ma'rifah Tidak Bisa Nakiroh Kalau Ingin Mentauqid Yang Nakiroh Misalnya Jak Rajulun Rajulun Harus Diulang Tapi Kalau Mau Ma'nawi Harus Ma'rifah Jak Zaidun Nafsuhu Kenapa Harus Ma'rifah Karena Tauqid Ma'nawi Ini Semuanya Ma'rifah Dia Bersambung Dengan Domir Bersambung Dengan Domir Bin Nafsi Wal'ain Ini Untuk Mufrod Ja'ad Zaidun Ainuhu Kullin Wa'ajma'ah Ini Untuk Yang Bisa Dibagi Bisa Dibagi Tidak Harus Jama' Yang Penting Bisa Dibagi Misalnya Al-Quran Korotul Korotul Korana Kullahu Kenapa Karena Al-Quran Bisa Kita Baca Sebagian Atau Sepertiganya Atau Seperempatnya Tidak Harus Semua Tapi Dia Mufrod Bukan Jama' Atau Dengan Ajma' Watawabi'ihi Yang Dimaksud Dengan Tawabi'ihi Ini Apa Aqta'u Wa Absa'u Wa Abta'u Aqta'u Absa'u Abta'u Apa Apa Aqta'u Aqta'u Ini yang Dimaksud Dengan Watawabi'ihi Yaitu Watawabi' Ajma' Tawabi' Ajma' Artinya Sama Artinya Sama Terakhir Al-Badal Badal Baca Badal Al-Badal Terakhir Tawabi' Itu adalah Badal Terbagi menjadi Empat Syaih Min Syaih Yang Ini Dia Menggantikan Secara Keseruhan Seperti Ja' Akhi Zaidun Bisa Dia Masuk Kedalam Atof Bayan Bisa Juga Badal Cuma Bedanya Kalau Badal Ini Tidak Disyaratkan Harus Sama Ma'rifah Dan Nakirah Boleh Ma'rifah Semua Boleh Nakirah Semua Boleh Ma'rifah Dan Nakirah Boleh Nakirah Dan Ma'rifah Itu Badal Tidak Disyaratkan Harus Sama Kemudian Juga Kalau Ma'rifah Dengan Ma'rifah Tidak Disyaratkan Harus Sesuai Tingkatan Kemarifah Kalau Atof Bayan Diatur Seperti Na'at Dimana Dia Harus Lebih Rendah Kemarifah Kemarifah Daripada Matbu Misalnya Ja'a Zaidun Hadha Hadha Ini Isyarah Zaidun Alam Alam Dengan Isyarah Tinggi Mana Alam Nomor Dua Alam Ini Seperti Na'at Atof Dengan Atof Bayan Dengan Na'at Seperti Itu Kalau Badal Bebas Ja'ahada Zaidun Badal Tidak Boleh Kita Katakan Atof Bayan Atau Na'at Karena Zaidun Lebih Ma'rifah Dari Hadha Ingat Na'at Harus Di bawah Man'ot Demikian Juga Dengan Atof Bayan Jadi Harus Hafal Urutannya Ma'rifah Itu Harus Hafal Wa Ba'dun Min Kullin Sebagian Dari Seluruhnya Misalnya Tadi Qara'atul Qur'ana Ba'dahu Atau Thulutahu Atau Nisfahu Yang ketiga Ishtimal Ishtimal Ini Suatu Yang Dimiliki Oleh Matbu'nya Misalnya Ja'ani Zaidun Ilmuhu Ya Zaid telah Mendatangiku Iaitu Ilmunya Ilmu Ini Adalah Sesuatu Yang Dimiliki Oleh Zaid Aw Ghalat Dan Ghalat Ghalat Ini Salah Ini Bisa Bebas Disebutkan Oleh Alimam Suyut Di Sini Bian Sabak Lisan Nuka Ila Ghairil Maqsud Fasta Drogta Lisan Ini Mendahului Tujuan Atau Maksud Jadi Keseleol Lidah Maksud Maksud Hati Ingin Mengatakan Ja'al Faros Malah Ja'a Zaidun Ja'a Zaidun Al-Faros Al-Faros Meralat Ucapan Dia Sebelumnya Yaitu Zaid Dia Salah Salah Ngomong Tapi Kata Al-Mam Suyut Di Sini Wal Ahsan Antakul Bal Al-Faros Maka Yang Lebih Baik Ditambahkan Bal Supaya Tidak Keliru Ya Tidak Keliru Dan Badalul Golat Tidak Mungkin Dalam Tulisan Mustahil Dalam Tulisan Maka Tidak Ada Badalul Golat Sama Sekali Dalam Al-Quran Contohnya Mana Mungkin Salah Tulis Salah Ucap Karena Ini Biasanya Dalam Seharian Dalam Ucapan Kita Sehari-hari Badalul Golat Alhamdulillah Kita Telah Selesaikan Ada Pertanyaan Tidak Bapak Mundur Sedikit Solat Kalau Di STDI Setengah Satu Solat Itu Pasti Setiap Hari Karena Banyak Salih Jemaahnya Sampai Persiapannya Baik Baik Assalamuala Pendengar Pendengar Itu Salah Persepsi Misalnya Ja'a Akhi Telah Datang Saudaraku Kemudian Dia Ucapkan Zaid Yaitu Zaid Karena Saudaranya Bisa Jadi Ada Banyak Ada Ali Ada Umar Maka Dia Perjelas Bahwa Yang dimaksud Dengan Akhi Disini Zaid Ini Namanya Atof Bayan Yang nilil Bayan Minal Mubham Kita Ketahui Bahwa Huruf Jar Itu Memajurkan Isi Pesahnya Namun Mengapa Terdapat Ayat Mingkoblu Mingkoblu Hudal Linas Mingkoblu Ini Bab Mudof Masuk Kedalam Bab Mudof Kalau Ada Zorof Diakhiri Dengan Dommah Dengan Dommah Itu Menandakan Bahwa Mudof Ileyhnya Mahduf Mudof Ileyhnya Mahduf Seperti Dalam Surat Ar-Rum Lillahi Al-Amru Minkoblu Wa Min Ba'adu Berarti Disana Ada Mudof Ileyh yang Hilang Takdirnya Karena Sebelumnya Berbicara Tentang Gulab Gulibati Rum Dikalahkannya Bangsa Romawi Maka Mudof Ileyh disini Mahduf Tandanya Apa Tandanya Dia Diakhiri Dengan Dommah Dia Mabni Alad Dommi Maka Kalaupun Ada Huruf Jajar Sebelumnya Tidak Mengubah Harokat Akhirnya Karena Dia memang Mabni Dia Mabni Ya Karena Kobla Dan Ba'dah Tidak Mungkin Dia Muncul Kecuali Dalam Kondisi Mudof Kalau Kita Dapati Koblu Dan Ba'dah Tidak Dalam Mudof Patut Curiga Pasti Ada Yang Mahduf Sudah Ya Ya Jazakum Lakhiran Kathiro Atas Partisipasinya Semoga Menjadi Yang sedikit Ini Bermanfaat Bagi kita Semua Mohon maaf Jika ada Kekurangan Ya Insyaallah Semoga kita Diberi kesempatan Lagi Untuk Melanjutkan Risalah Risalah Yang lain Dari Tidak harus Dari kitab ini Dari Kitab-kitab Yang manapun Memang Kita Patut Untuk Mendoakan Penulis Disini Al-Imam Suyuti Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah Apapun Mungkin Madhabnya Dan yang lainnya Tapi Tentu saja Kita berhutang Jasa Atas Ilmu Yang beliau Tuliskan Ini Banyak Sekali Bermanfaat Bagi Umat Islam Secara Umum Saya izin Pamit Undur diri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.